musik 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 Nah teman-teman kali ini saya ada di lapaknya Bang Harman ini spesialis ikan buntel ya Bang ya Macem-macem ya tapi yang paling banyak yang biasa dibawa ikan buntel ya Ini orangnya nih ini kalau kalian mau pesan-pesan ikan buntel Buntel air tawar ini ya ini buntel air tawar di sini setiap bukanya tiap hari apanya nih Bang Setiap hari sekarang buka sini lumayan tapi ya ini ikannya seperti ini teman-teman mungkin ada yang belum pernah lihat ikan buntel nah ini ikannya seperti ini ini ikan buntel air tawar untuk kantong ini berapa ini isi 15 untuk harganya 25.000 sampai 35.000 itu tergantung ukurannya ini untuk harganya 25.000 sampai dengan 35.000 tergantung besar kecilnya ikan ini udah full air tawar ya full air tawar ini ikannya seperti ini teman-teman ini ada banyak banget yang dibawa hari ini bawa berapa kantong ini Bang 70 biasanya bawa berapa tuh 100 habis tuh Alhamdulillah ya ini ternakan sendiri apa ini tangkepan dari air laut aslinya ya baru di stabilin di air tawar jadi ininya gedein gitu untuk pakannya apa biasanya cacing sutra cacing super eh bukan cacing sutra kalau cacing sutra nggak mau ya kalau ini bisa dikasih pelet nggak ikan ini Oh belum pernah coba jadi kalau kalau ini pakan alami terus ya jadi teman-teman ini kalau kalian mau pelihara tentunya ini harus dikasih pakan alami cacing jarah ya kacing jarah apa keong jadi kalau pakai pelet jadi belum belum yakin ya mau juga ya mungkin tapi harus dibiasakan dulu ya kalau nggak dibiasain kan takutnya kaget Arif mati jadinya mungkin kan banyak yang pelihara ini terus mati itu kan mungkin karena nggak tahu masalah pakannya ya sebenarnya sampai lama sampai ini ada yang udah satu bulan kalau hari biasa biasanya bawa berapa kantong nih kita biasa paling bawah 50 kantong tapi ya habis juga banyak peminatnya lah ya kayak gini ya ini kirim-kirim bisa juga nih bang ini kirim-kirim ke daerah gitu masih belajar ya masih belajar ya tentunya kalau mau kirim-kirim masih pengapakan pengapakan pengapakannya udah bisa cuma nyari tempat pengirimannya belum pas ya kalau pengapakan saya pernah kejar di PT pakai styrofoam gitu yang kecil-kecil gini 25 ini 20 ribu ikannya lucu banget teman-teman ini seperti ini ikan buntal air tawar ini sebenarnya adalah ikan air laut yang dibesarkan atau dikondisikan di air tawar ini ada juga ikan maskoki mutiara ikannya lucu banget untuk satu kantongnya berapa ini kalau yang mutiara ini 2 ribu 2 ribu berarti ekoran ya bergantung ukurannya ya ini per ekornya 2 ribuan kalau yang ini kan udah bisa dikasih makan pelet gitu mau ya tapi kalau di peternakan kan nggak pernah dikasih maksudnya sejarang ya air pakan alami untuk untuk starter biar cepat gedenya itu ya kalau masih kayak gini kan lucu-lucu nanti kalau udah dikasih pelet kan jadi apa itu buat ngeluarin warna ya buat ngeluarin warnanya ya bawa gepi juga nih bang kalau gepi murah ya ini kan dua maksudnya ternakan di kolam ya jadinya untuk harganya ya menyesuaikan ya kalau kalau ternakan kolam karena bukan yang penting kan kuantin yang penting banyak dulu nah ini kan muntal air tawar sekarang kita lanjutkan lagi nih Pak Dino nih ini spesialis ikan apa nih yang dijual disini Pak siklip siklip ya ini ternakan sendiri apa kita ngambil dari petani kita ngambil lagi soalnya kita orang ketiga orang ketiga oh akhirnya orang ketiga jadi dagangnya cuma sabtu minggu oh gitu hasilnya kerja Pak hasilnya kerja jadi dagangnya cuma hari sabtu minggu iya sabtu minggu tapi lumayan itu ya lumayan lumayan ya setiap hari bawa berapa kantong itu Pak 35 35 35 kantong itu habis biasanya iya tanggal lah Pak oh ya tanggal kalau tanggal mood itu cepet ya nah habis kan tawar kena habis Oh ya iya 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 Alhamdulillah malamal machine in aku aja udah Alhamdulillah ya paling ga bantuin Dapur ngebul ya kali ini yang dibawa ke kenapa nih hadah berhidak Ini ikan warna yang ini Ini coklat Ini seacak-acak gak apa-apa ya Bang ya Ini di Pak Dino Hari ini Ini bawa ikan belida Hitam Ini untuk harganya berapa ini Rp35.000 Ini yang coklatnya Macam-macam ya ternyata belida itu Ini ikan belida coklat Ini untuk harganya berapa ini Rp45.000 Panjangnya berapa ini 20-an ya 20 cm Rp45.000 ya Ini bawa albino Ini pacu Ini pacu albino Ini kemarin ada yang nanyain Ini ikan pacu albino Untuk satu kantong ini berapa ini Rp50.000 Berarti satu ekornya Rp25.000 ya Ini pacu albino Ini keren banget Ini keren banget Pak Dino nanti Ini banyak yang nanyain Pak Karena jarang Biasanya di toko-toko kan Pacu albino Ini apa ini Pak Itu ikan auro Auro Wah Siklit ya Nah ini ikan auro Teman-teman Mungkin Banyak yang belum kenal Dengan ikan ini Ini adalah ikan yang Masuk Jenisnya siklit Ini gak bisa dicampur kan Tidak bisa Bisa Makan cacing Oh cacing Tapi ada galakan ya Emang ya Kalau disampur sama ikan-ikan kecil Tentunya Dimakan ya Maksudnya Dikrikitin Sirip-sirip Pembuat aquascape Berarti ya Ini auro Ini ada lagi Dikan Dikan Predator TSN 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 itu apa Tiger Tiger Catfish Tiger Tiger Headfish Mikannya seperti ini TSN Bullfin Untuk satu ekor ini berapa isi Harganya pak 35.000 Ini kan Predator Mikannya seperti ini Keren banget Ini Rada galak Kalau yang ini ya Cepet banget Lagi gedenya Yang paling banyak Ini bawa Palmas Palmas Ini palmas teman-teman Palmas Pak Dino Pasme palmas Delezi Cekatu kantong berapa ini 45.000 Isi dua ekor Berarti Satu ekornya 22.500 Bisa digoyang-goyang harganya ya pak ya Seperti ini Ini namanya Ikan palmas Delezi Ada cicili juga nih Berapa apanya Ceklid ya Afrika Redblast Ceklid Satu kantong berapa ini pak Satu kantong ini Tengah 50.000 50.000 Teman-teman Ini satu kantong 50.000 Ini kalau ini Tidak ada galakan ya Ini ya Tidak Itu Tidak predator Makanya Pelet pak Pelet sudah bisa Pelet ini Pelet caci Tapi tidak predator Biar tidak galak Ini kan apa nih Sama pak Itu kecil ya pak Oh kecilnya seperti ini Kalau yang kecilnya berapa ini pak Kecilnya kena 25 25.000 Di pak Dino nanti Nanti Kalau kalian mau tanya-tanya Ikan Ini bisa kirim-kirim juga gak pak Biasanya pak Jangan Jarang ya Nah ini Tempatnya di lapak Kemar berapa ini pak Untuk lapak 142 142 Bukanya setiap Sabtu Minggu ya Sabtu Minggu Kalau lagi ini Lagi mau cari Tumpat ya Selasa Datang Datang Nanti Bawa paling 10 ekor Bawa dikit-dikit aja ya Tapi kalau hari biasa kan Gak seramai Waktu Sabtu Minggu ya Waktu kan beramainya Sabtu Minggu Gak seramai Konsumannya Gios-gios Gios-gios Kalau hari biasa ya Karena orang pada liburnya kan Sabtu Minggu Karena orang pada liburnya kan Sabtu Minggu Ya Sabtu Minggu Rame sih itu Sabtu Minggu Ya udah pak Makasih banyak ya pak ya Mudah-mudahan Pagi ini Dagangan yang cepat habis Amin Sukses ya pak ya Oke pak Terima kasih pak Terima kasih pak